Kakak Jian Chen, ayo kita ambil harta karun itu. Ketika badai kehancuran berangsur-angsur menyebar dan ruang yang runtuh perlahan kembali normal, Ye Chen Feng dan Jian Chen, yang telah dengan paksa menstabilkan luka mereka, menyerbu ke arah tempat pria lapis baja emas itu meledakkan dirinya secepat mungkin untuk mengambil harta. Dia telah tertinggal. Artefak surga tingkat tertinggi adalah milikku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Mo Feng Yun yang terluka parah meraung seperti singa yang marah saat dia mengejar Ye Chen Feng dan Jian Chen. Dia bertekad untuk mendapatkan tombak hitam. Kakak Jian Chen, pergi kumpulkan peti mati kristal. Meskipun tombak hitam itu lebih berharga, dengan kepribadian Mo Feng Yun, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Ye Chen Feng tidak ingin terlibat dalam konflik langsung dengannya sebelum boneka roh pedang menyatu dengan kristal surga. Akibatnya, dia menyuruh Jian Chen untuk menyingkirkan peti mati kristal yang sekuat harta karun surga. Baiklah. Jian Chen mengangguk. Rasasti jalan angin melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti hembusan angin yang tajam, dia merobek udara dan mendekati peti mati kristal yang terkubur di reruntuhan. Tanpa kendali pria lapis baja emas itu, peti mati kristal menjadi barang tanpa pemilik. Jian Chen dengan mudah mengumpulkannya ke dalam cincin alam semesta miliknya. Pada saat ini, Ye Chen Feng muncul di lubang yang runtuh. Dia melepaskan jiwanya yang kuat untuk mencari kristal surga yang paling penting baginya. Kesal. Saat Ye Chen Feng mencari dengan jiwanya, Mo Feng Yun tiba. Raungan marah meletus dari mulutnya dan membombardir Ye Chen Feng. Raungan Primal Chaos Menghadapi serangan raungan Mo Feng Yun, Primal Chaos Divine Beast segera menggunakan gelombang suara yang menakutkan untuk memblokirnya. Ketika dua pasang surut bertabrakan bersama, pusaran yang mengerikan terbentuk di udara, menyebabkan riak padat muncul di udara. Ketemu. Ada di sana. Mengandalkan tubuhnya yang sebanding dengan artefak surga tingkat tinggi, jiwa kuat Ye Chen Feng memunci lokasi kristal surga yang tertanam di dahi pria lapis baja emas itu. Pada saat ini, Mo Feng Yun, yang penuh permusuhan, telah bergegas ke dalam lubang besar dan mengumpulkan tombak hitam yang terkubur di bebatuan tebal. Saat Mo Feng Yun puas mendapatkan tombak hitam, sebuah ledakan besar terdengar. Ye Chen Feng seperti pisau tajam, membobol lubang yang runtuh dan menemukan kristal surga terkubur di bagian terdalam lubang. N. Apa yang dia cari? Ketika Mo Feng Yun menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak bersaing dengannya untuk mendapatkan tombak hitam, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia sekarang tertarik pada harta yang dicari Ye Chen Feng. Dia mencari kristal itu. Ketika Ye Chen Feng memasukkan kristal langit ke dalam cincin yin yang, jiwa kuat Mo Feng Yun segera merasakannya. Namun, dia tidak tahu tentang keberadaan boneka pedang atau nilai kristal langit, jadi dia tidak mengambil hati. Sama seperti Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun mendapatkan apa yang mereka inginkan, Jian Chen dan Mo Qian Li berselisih dengan Gu Yu. Mereka mulai bertarung di udara. Serahkan peti mati kristal, atau aku akan membunuhmu. Tuan dari pavilion malam gelap, Gu Yu, yang mengenakan jubah seni bela diri hitam dan memancarkan pesona dewasa, dengan dingin memerintahkan Jian Chen. Kamu ingin peti mati kristal. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan, kata Jian Chen dengan arogan. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut menghadapi dua kaisar binatang setengah langkah sendirian. Kamu mencari kematian. Mata menawan Gu Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Batu hitam surgawi menembus dadanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Segel Ular Putih Jian Chen segera mengendalikan segel ular putih untuk memblokir batu hitam yang sangat merusak itu. Saat dua harta karun surgawi bertabrakan, Mo Qian Li bergerak. Dia memadatkan segel setan darah yang menakutkan dan menghancurkannya ke arah Jian Chen. Pedang Hukuman Surgawi Merasakan bahwa Blood Demon Cell telah benar-benar terkunci padanya, 30 rune pedang menyembur keluar dan bergabung ke dalam Killing Sword of Calamity. Pedang cahaya yang dipenuhi kekuatan hukuman surgawi dengan paksa memblokir segel setan darah. Pembunuhan Gu Ying Dua niat dao melonjak keluar dari tubuh Gu Yu. Memanfaatkan momen Jian Chen memblokir Blood Demon Cell, Gu Yu menggunakan jurus pamungkasnya. Bayangan aneh terbelah dari tubuh dewasanya dan berubah menjadi sinar cahaya pembunuhan, menusuk ke arah dada Jian Chen. Niat Dao Angin Pada saat kritis, pola angin dao melonjak keluar dari tubuh Jian Chen dan langsung meningkatkan kecepatannya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia terus berbalik dan menghindari serangan pamungkas Gu Yu. Mati Saat Jian Chen menghindari serangan Gu Ying, Mo Qianli mengambil kesempatan itu dan menebas dengan pedang cahaya merah yang sangat merusak. Bila itu mendarat di tubuh Jian Chen dan menjatuhkannya ke tanah, meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Kuali Burung Vermilion Ye Chen Feng melihat bahwa Jian Chen dalam bahaya dan dengan cepat terbang keluar dari lubang. Dia mengendalikan Kuali Burung Vermilion untuk menabrak Gu Yu dan Mo Qianli. Dampak yang kuat dengan paksa mengganggu serangan terus-menerus mereka. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan Raja Wali Emas dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia muncul di samping Jian Chen. Petir surgawi kuno ekstrim, api surgawi hitam, dan air surgawi ekstrim kuno melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bola energi tiga warna. Seperti meteor, itu melesat ke arah Mo Qianli dan Gu Yu. Ledakan Langit bergetar dan ruang bergetar Urat of Divine Punishment meledak, menciptakan kekuatan destruktif yang melanda dunia dan menelan semua cahaya di sekitarnya. Seolah-olah dunia telah runtuh dan menghancurkan serangan ganas keduanya. Tujuh Pedang Penghakiman Gerhana Mata dalam Ye Chen Feng menembus badai yang merusak dan mengunci Mo Qianli, yang paling dekat dengannya. Pola Pedang Dao Pola Guntur Dao Kekuatan pembantaian menyatu ke dalam Monark Armament. Pedang Gerhana yang naik menebas badai, meninggalkan cahaya merah menyilaukan di udara saat menebas ke arah Mo Qianli. Meledak Saber Iblis Mo Qianli melepaskan Dao of Sabre ketika dia merasakan niat membunuh dari Sword of Eclipse. Pedang Iblis hitam yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan turun dari langit dan menghantam Pedang Gerhana. Pedang dan pedang bertabrakan dan kekuatan konsep meletus. Sejumlah besar pecahan pedang dan golok melonjak di udara, memotong ruang. Berhenti. Kalian semua, berhenti. Saat Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung Vermillion untuk terus menyerang, Mo Feng Yun muncul di samping Mo Qianli dalam sekejap dan memerintahkan dengan keras. Sekte Master Mo, kamu telah melanggar peraturan lagi dan lagi. Apakah kamu pikir kamu sudah selesai? Ye Chen Feng memandang Mo Feng Yun dan menanyainya tanpa menahan diri. Huff, kamu tidak perlu mengancamku. Di alam abadi etiril yang berbahaya ini, hanya dengan bekerja sama kita dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pertemuan kebetulan yang hebat di sini. Niat membunuh yang nyaris tidak terdeteksi melintas di mata Mo Feng Yun saat dia berbicara dengan dingin. Setelah mendapatkan tombak artefak surga kelas tertinggi, kekuatan serangannya meningkat pesat. Dia sangat yakin bahwa dia bisa langsung membunuh Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun. Namun, dia masih membutuhkan Ye Chen Feng dan bimbingannya, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun hidup lebih lama. Begitu mereka tidak lagi berguna, dia akan membunuh mereka. Jika kamu mengingkari janji lagi, aku lebih suka tidak bertemu secara kebetulan di alam abadi yang etiril. Kakak Jian Chen, ayo pergi. Ketika Ye Chen Feng melihat niat membunuh di mata Mo Feng Yun, wajahnya menjadi gelap saat dia memperingatkan dengan dingin. Namun, sebelum boneka pedang benar-benar menyatu dengan kristal surga, dia tidak ingin berselisih dengan Mo Feng Yun. Dia dengan dingin melirik Mo Feng Yun dan yang lainnya sebelum terbang menuju ujung gundukan mayat dengan wajah sedikit pucat. 482. Malam itu seperti air, dan bintang-bintang bersinar terang. Bulan sabit yang aneh tergantung di bawah langit malam berbintang, memancarkan cahaya bulan yang terang, misterius dan mempesona. Aku tidak pernah menyangka akan ada malam di etiril paradise. Sepertinya waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Melihat bulan iblis di atas kepala mereka, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak mengambil risiko untuk maju. Mereka dengan cepat bersembunyi di hutan yang gelap untuk beristirahat dan menyesuaikan kondisi mereka. Diagram Kekacauan Purba 100 Kristal Untuk mencegah perpaduan pedang wayang dan kristal langit ditemukan oleh Feng Yun dan yang lainnya, Ye Chen Feng mengeluarkan diagram Kekacauan Purba 100 Kristal dan menyelimuti dirinya. Dia menyegel ruang dan memanggil boneka pedang. Perpaduan kristal surga Ye Chen Feng mengeluarkan heaven kristal yang retak dan menggabungkannya dengan tubuh sword puppet. Pada saat berikutnya, aura yang kuat dilepaskan dari tubuh boneka pedang, menyebabkan diagram Kekacauan Purba 100 Kristal bergetar sedikit. Puncak Kaisar Binatang Tempur Peringkat 2 Merasakan peningkatan kekuatan sword puppet setelah menyatu dengan heaven kristal, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dengan tubuh pedang boneka yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatannya di puncak Kaisar Binatang Tempur Peringkat 2, ia dapat sepenuhnya mengendalikan segalanya. Ye Chen Feng akhirnya memiliki kemampuan untuk melawan Feng Yun. Setelah kekuatan boneka pedang meningkat, Ye Chen Feng mengeluarkan tombak ular harta karun langit dari kuali burung Vermillion. Dia dengan cepat meneteskan darahnya ke atasnya dan memurnikannya. Malam di alam abadi berkabut sangat singkat. Setelah sekitar enam jam, malam telah berlalu. Matahari, yang memancarkan cahaya kuning tanah, perlahan naik ke langit. Ayo pergi, kita akan terus maju. Kuperkirakan kita akan bisa terbang keluar dari mayat maun ini dalam waktu setengah hari. Ye Chen Feng diam-diam mengubur cincin alam semesta dengan boneka pedang dan serangga pemakan ruang di bawah tanah. Dia kemudian menyingkirkan diagram kekacauan purba 100 Kristal dan memanggil sayap Raja Wali Emas untuk terbang menuju ujung gundukan mayat. Memang, seperti yang dikatakan Ye Chen Feng, dalam waktu kurang dari setengah hari, rombongan tiba di ujung gundukan kuburan. Di atas kuburan yang padat, mereka melihat penghalang cahaya yang membentang ke langit. Kalian semua, mundur. Aku akan menguji kekuatan penghalang cahaya itu. Mo Feng Yun berjalan ke layar cahaya dengan tombak tingkat surga tertinggi di tangannya. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Minum. Saat Mo Feng Yun meraung, piton iblis bermata emas muncul dari tubuhnya. Dua grid wheels of the grid pad bergabung menjadi tombak hitam, mengaktifkan pola susunan serangan berlipat ganda pada tombak hitam. Cahaya tombak yang tajam merobek ruang seperti naga yang mengaum dan membombardir batasan layar cahaya. Kacaca. Menghadapi serangan tombak berkekuatan penuh Mo Feng Yun, layar cahaya besar tiba-tiba terdistorsi. Puluhan ribu rune serangan muncul, membentuk kekuatan distorsi, menetralkan kekuatan tombak yang menakutkan. Merusak. Merasakan tekanan berat dari tombak hitam, Mo Feng Yun meraung dan membakar garis keturunan binatang spiritualnya, yang langsung meningkatkan kekuatan serangannya. Kekuatan tombak yang menakutkan merobek pola susunan bengkok di tirai cahaya dan merobek celah di batasan tirai cahaya. Sungguh kekuatan serangan yang menakutkan. Mo Feng Yun ini memiliki artefak tingkat surga tingkat tertinggi. Kekuatan serangannya mungkin cukup untuk membunuh kaisar binatang tempur kelas 2 biasa. Melihat Mo Feng Yun merobek batasan layar cahaya dengan matanya sendiri, Ye Chen Feng mau tidak mau terkejut dengan kekuatan serangannya saat ini. Dia tidak ragu bahwa selama Mo Feng Yun diberi kesempatan, dia pasti bisa membunuhnya dalam satu tembakan. Seperti yang diharapkan dari artefak tingkat surga tingkat tertinggi, kekuatan serangan Master Sekte telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Melihat kekuatan serangan tombak hitam Mo Feng Yun, Mo Kian Li dan para ahli lain dari Sekte Iblis Barat sangat terkejut. Mereka memandang Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun dengan ejekan. Seolah-olah hidup mereka sudah ada di tangan Mo Feng Yun. Penatua hebat, penatua kedua, penatua ketiga, Tuan rumah Gu, kepala keluarga Anda, dan dua master susunan. Kalian bertuju akan mengikuti saya ke alam abadi etiril. Sisanya akan tinggal digundukan mayat untuk mencari peluang atau tunggu kami di luar, Mo Feng Yun berkata dengan keras sambil merobek pembatas layar cahaya dengan tombak hitamnya. Dalam pertempuran dengan pria lapis baja emas, enam raja binatang penentang kelas enam telah mati. Itu sangat merusak fondasi Sekte Iblis Barat, jadi Mo Feng Yun tidak berani terus mengambil risiko. Sekali lagi raja binatang menentang mati di alam abadi etiril, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Sekte Iblis Barat. Itu akan secara langsung mengguncang fondasi mereka dan memengaruhi rencana masa depan mereka. Baiklah. Mo Qian Li dan yang lainnya mengangguk. Mereka dengan cepat melewati celah dalam batasan dan meninggalkan gundukan mayat yang menindas, memasuki kedalaman alam abadi etiril. Apakah kalian berdua ingin datang? Mo Feng Yun dengan sengaja bertanya sambil menatap Ye Chen Feng dan Jian Chen dalam-dalam. Tentu saja. Melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Mo Feng Yun, Ye Chen Feng tidak takut sama sekali dan berkata tanpa ragu. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Jian Chen terbang melewati celah dalam formasi dan menghilang dari makam. Mereka memasuki ruang yang luas dan menemukan prasasti batu bobrok dengan kata-kata emas misterius tertulis di atasnya. Itu memberikan perasaan kuno. Berat, di mana tempat ini dan apa asal usul prasasti batu ini? Mo Feng Yun perlahan berjalan ke sisi Ye Chen Feng dan menanyainya dengan suara rendah saat dia melihat ruang asing di depannya dan merasakan tekanan yang datang dari tablet batu. Aku tidak tahu. Ye Chen Feng menjawab dengan dingin. Tapi kali ini, Ye Chen Feng tidak berbohong kepada Mo Feng Yun. Dia benar-benar tidak tahu kebenaran ruang ini. Ini karena tempat ini sudah berada di dalam alam abadi etiril. Itu di luar peta yang diberikan Sue Piao Miao padanya. Di sini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Berat, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan kami. Ini baik untuk Anda dan saya. Jika tidak, tidak akan baik jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mo Feng Yun tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan nada mengancam. Aku bilang aku tidak tahu, jadi aku tidak tahu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Ye Chen Feng membalas tanpa menahan diri. Mo Feng Yun sangat marah sehingga wajahnya berubah suram. Otot-otot di sudut matanya berkedut. Dia tidak sabar untuk membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan amarahnya. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa dan memancarkannya ke prasasti batu untuk merasakan prasasti batu. Berdengung, berdengung, berdengung. Merasakan kekuatan otak pemakan dewa, prasasti batu itu tiba-tiba menjadi gelisah. Lebih dari 20 kata emas berubah menjadi pola dao emas dan muncul di permukaan prasasti batu. Mereka membentuk angin puyuh dan memblokir kekuatan otak pemakan dewa agar tidak menembus. Saat berikutnya, teriakan burung yang menusuk terdengar. Seekor burung besar yang memancarkan cahaya kemasan dan memiliki bulu seperti mahkota emas di kepalanya tiba-tiba muncul. Matanya setajam kilat, dan lebar sayapnya lebih dari 10 meter. Itu menimbulkan badai dahsyat dan terbang ke arah mereka. Aura ini, penampilan ini, tidak bagus, ini adalah binatang surgawi tingkat 7, elang-langit bermahkota emas. Mundur dengan cepat. Melihat burung emas besar yang terbang ke arah mereka, wajah Mo Feng Yun berubah. Dia segera menyadari bahwa burung besar ini adalah raja dari hewan surgawi tipe elang, elang-langit bermahkota emas dengan garis keturunan Seinbis. Selain itu, itu adalah binatang surgawi kelas 7, sebanding dengan ahli kaisar binatang tempur. Itu adalah ancaman kematian bagi mereka semua. Selain great yang menakutkan dari elang-langit bermahkota emas, indra tajam Ye Chen Feng juga merasakan kekuatan di dalam elang-langit bermahkota emas yang menyebabkan jantungnya berdebar. Dia memiliki perasaan bahwa jika kekuatan ini menyerang tubuhnya, bahkan jika dia memiliki tubuh yang sebanding dengan artefak surgawi tingkat tinggi, dia masih akan terbunuh olehnya. Harta macam apa yang ada di tubuh Golden Cronid Sky Eagle ini? Ye Chen Feng sangat tertarik dengan harta misterius di tubuh Golden Cronid Sky Eagle. 483. Pekik. Hembusan angin bertiup dari sayap elang, menyapu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Angin begitu kencang sehingga Ye Chen Feng dan yang lainnya kehilangan kendali atas tubuh mereka dan terpaksa mundur. Roda kematian hitam. Pada saat genting, Mo Feng Yun, yang menahan dampak angin, bergerak. Lusinan roda yang diisi dengan kekuatan maut keluar dari tubuhnya dan menyerang elang dengan kecepatan yang sangat cepat. Menghadapi serangan roda kematian hitam, elang itu tidak takut sama sekali. Sayapnya yang besar mengepak dengan keras, dan dengan kekuatan jutaan pound, itu langsung menghancurkan roda kematian hitam yang masuk. Kakak Jian Chen, jika saya tidak salah, tablet batu emas ini seharusnya mengandung niat dao angin, dan Anda adalah satu-satunya di antara kami yang telah memahami niat dao angin. Mungkin Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan dalam hal ini tablet batu. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya ke Jian Chen saat Mo Feng Yun dan elang bertarung dengan intens. Baiklah, aku akan mencobanya. Jian Chen juga merasakan kebenaran dari loh batu itu. Dia diam-diam mengedarkan niat dao angin dan mencoba memadukannya dengan angin puyuh yang dibentuk oleh pola dao angin di sekitar tablet batu. Ketika pola angin dao Jian Chen menyatu dengan pola dao di tablet batu, sebuah fenomena muncul. Jian Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan isap yang kuat keluar dari tablet batu, dengan kuat menghisap tubuhnya ke dalam tablet batu dan menghilang secara misterius. Seperti yang diharapkan, Jian Chen ditakdirkan dengan tablet batu ini. Melihat adegan Jian Chen tersedot ke dalam tablet batu, Ye Chen Feng tidak khawatir. Dia menduga bahwa tablet batu itu mirip dengan tablet batu di alam rahasia roh sejati. Ada kantong spasial yang tersembunyi di dalamnya, dan selama Jian Chen bisa lulus ujian tablet batu, dia akan bisa mendapatkan keberuntungan di tablet batu. En. Mo Feng Yun, yang baru saja berubah menjadi bentuk jiwa binatang dan bertarung dengan elang di udara, tiba-tiba menemukan bahwa Jian Chen telah memasuki tablet batu. Dia mengungkapkan ekspresi marah. Menurutnya, tablet batu itu pasti mengandung kekayaan yang besar, tapi sekarang, kekayaan ini mungkin telah diperoleh oleh Jian Chen terlebih dahulu. Ini membuatnya sangat marah dan kesal. Sementara dia terganggu, Golden Kronid Heavenly Eagle membuka paruhnya yang tajam, dan seberkas cahaya abu-abu keluar dari paruhnya. Itu seperti sambaran petir, dan membombardir Mo Feng Yun dari jarak dekat. Tidak baik. Menghadapi serangan cahaya abu-abu dari Golden Crown Heavenly Eagle, Mo Feng Yun mencium bau bahaya yang kuat. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia dengan tegas menusukkan tombak hitamnya untuk menghadapi serangan itu. Berdengung. Saat tombaknya mengenai cahaya abu-abu, ujung tombak yang keras bergetar. Getaran kuat melewati tombak dan kelengannya, menyebabkan lengannya gemetar. Sejumlah besar sisik ular retak, dan tubuhnya terlempar ke belakang beberapa meter. Sungguh kekuatan yang kuat, harta macam apa yang tersembunyi di tubuh Golden Crown Heavenly Eagle ini? Setelah menyaksikan adegan Mo Feng Yun terluka oleh cahaya abu-abu, alis Ye Chen Feng sedikit berkedut. Dia menebak dalam hatinya, mungkinkah ada artefak dao di dalam tubuhnya? Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan bantu aku membunuh Golden Crown Heavenly Eagle ini. Setelah mengalami kekuatan serangan yang menakutkan dari Golden Crown Heavenly Eagle, Mo Feng Yun, yang lengannya mati rasa, meneriaki Ye Chen Feng, Mo Qian Li, dan yang lainnya. Namun, menanggapi teriakan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng berdiri di tempatnya tanpa niat membantu. Adapun Mo Qian Li dan yang lainnya, mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menyerang Golden Crown Heavenly Eagle. Berat, jangan bilang kamu ingin menuai keuntungan tanpa melakukan apa-apa. Melihat ketidakpedulian Ye Chen Feng, Mo Feng Yun menggertakkan giginya dengan marah dan meraung padanya. Sekte Master Mo, tolong maafkan saya. Kekuatan saya terlalu lemah, jadi saya tidak bisa membantu banyak. Lebih baik saya menonton dari samping. Jika saya tidak sengaja kehilangan nyawa saya, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia langsung duduk di tanah dan menyaksikan pertempuran, menyebabkan Mo Feng Yun gemetar dan wajahnya menjadi hijau. Pekikan. Saat Mo Feng Yun hendak memuntahkan darah karena Ye Chen Feng, Golden Crown It Heavenly Eagle melanjutkan serangannya. Tubuhnya yang besar berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menyerang Mo Qian Li dan yang lainnya. Harta Karun Surgawi, Blackstone. Harta Karun Surgawi, Yu Yu. Saat elang langit bermahkota emas menyerang, Master Pavilion Bayangan Gelap Gu Yu dan Patriarch Yu Hong, keduanya mengendalikan Harta Karun Surgawi mereka untuk menghadapinya secara langsung. Mereka ingin meminjam kekuatan Harta Karun Surgawi mereka untuk memaksa Rajawali Langit bermahkota emas kembali. Kedua Harta Karun Surgawi membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan saat mereka menyerang. Golden Crown Heavenly Eagle segera membuka paruhnya yang tajam dan memuntahkan dua sinar abu-abu, mengenai dua Harta Karun Surgawi. Di bawah serangan Golden Crown Heavenly Eagle, dua Harta Karun Surgawi bergetar hebat dan dikirim terbang, memperlihatkan Gu Yu dan Yu Hong ke Golden Crown Heavenly Eagle. Hidup mereka dalam bahaya. Pedang naga pembunuh setan hebat. Gu Yu dan Yu Hong sangat penting bagi Sekte Iblis Barat. Melihat bahwa mereka dalam bahaya, Mokian Li dan yang lainnya tidak ragu untuk menggunakan Great Demon Slying Dragon Slash. Tiga naga iblis yang panjangnya hampir lima meter menebas tubuh besar Golden Crowne Heavenly Eagle dengan paksa menunda serangannya. Pada saat ini, Mo Feng Yun yang sangat cepat juga menyusul. Cahaya tombak hitam pekat ditembakkan seperti ular liar dan menyelimuti Golden Crowne Heavenly Eagle dengan paksa menembus tubuhnya. Pekikan. Tubuhnya terus-menerus ditusuk oleh cahaya tombak hitam, yang benar-benar membuat marah elang langit bermah kota emas. Itu mengepakkan sayap emasnya untuk memblokir serangan sambil memuntahkan sinar abu-abu untuk menyerang Mo Feng Yun, yang merupakan ancaman terbesar baginya. Hundun, dapatkah kamu merasakan cahaya abu-abu yang dimuntahkan oleh elang langit bermah kota emas? Apakah ada artefak dao atau harta karun dao yang tersembunyi di dalam elang langit bermah kota emas? Melihat bahwa cahaya abu-abu benar-benar melawan serangan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng segera mengirimkan pesan ke Chaos Divine Beast yang mewarisi ingatan. Kekuatan artefak dao atau harta karun dao sangat mengerikan. Jika elang langit bermah kota emas itu memiliki artefak dao atau harta karun dao, itu pasti bisa membunuh kalian semua secara instan. Jika itu bukan artefak dao atau harta karun dao, lalu harta macam apa yang melepaskan cahaya abu-abu itu? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan terus bertanya. N. Jika perasaanku tidak salah, tubuh golden chronit heavenly eagle itu harus menjadi artefak dao atau pecahan harta karun dao. Chaos Divine Beast merenung sejenak dan berkata. Kekuatan artefak dao atau fragment harta karun dao begitu besar sehingga melampaui harta karun pseudo dao. Ye Chen Feng bertanya dengan kaget. Tentu saja, masih ada celah besar antara pseudo dao tracer dan fragment dao tracer. Adapun dao artefak atau fragment dao tracer, itu adalah bagian dari artefak dao atau dao tracer. Jika itu adalah bagian inti, dengan demon core golden chronit heavenly eagle yang mengendalikannya, kekuatannya pasti akan melampaui pseudo dao tracer. Bos, artefak dao atau fragment harta karun dao dalam tubuh golden chronit heavenly eagle sangat penting bagimu. Jika roh burung vermilion dapat menyempurnakannya dan menggabungkannya ke dalam kuali, itu akan sangat meningkatkan kekuatan kuali burung vermilion. Adapun inti iblis golden chronit heavenly eagle itu, itu juga sangat penting bagiku. Jika aku bisa mendapatkannya dan menyerapnya sepenuhnya, kekuatanku juga akan sangat meningkat. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Mendengar kata-kata Chaos Divine Beast, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan harta di dalam tubuh golden chronit heavenly eagle. Dia memutuskan untuk melakukan apapun untuk mendapatkannya. Pada saat ini, pertempuran Mo Feng Yun dan yang lainnya dengan golden chronit heavenly eagle telah mencapai klimaksnya. Serangan ganas menyapu seluruh ruang. Sama seperti golden chronit heavenly eagle terluka parah oleh master pavilion bayangan gelap guyu, Mo Feng Yun akhirnya menemukan kesempatan. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak hitamnya, dan tombaknya merobek bagian terlembut dari perut golden chronit heavenly eagle. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, mewarnai tanah menjadi merah. Screech, kamu manusia rendahan, pergilah ke neraka. Meski terluka parah, golden chronit heavenly eagle tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Pelat logam abu-abu gelap bertepi banyak yang ditutupi pola kuno muncul di tubuhnya. Itu melepaskan kekuatan yang mencengangkan, menetralkan serangan Mok Yan Li dan yang lainnya dan memaksa Mo Feng Yun mundur. Melihat pelat logam abu-abu dan merasakan kekuatannya melebihi artefak surga kelas tertinggi, mata Mo Feng Yun terbakar dengan semangat. Dia tidak ragu untuk menyalakan glutlin spiritual beast untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bersiap untuk membunuh golden chronit heavenly eagle sekaligus dan mendapatkan pelat logam misterius ini. 484. Fragmen Harta Karun Dao Ini benar-benar Fragmen Harta Karun Dao. Selain itu, tampaknya Fragmen Harta Karun Dao di tengah. Chaos Divine Beast merasakan pecahan logam abu-abu dan berteriak kegirangan. Fragmen Harta Karun Dao ini harus diperoleh. Ye Chen Feng memutuskan dalam hatinya. Pekik Golden Crown Heavenly Eagle yang terluka parah memanggil Fragmen Harta Karun Dao dan segera memuntahkan beberapa suap esensi darah ke dalam Fragmen Harta Karun Dao. Itu kemudian mengaktifkan inti iblis untuk mengontrol Fragmen Harta Karun Dao untuk menyerang. Di bawah kekuatan penuh Golden Crown Heavenly Eagle, Fragmen Harta Karun Dao memancarkan sejumlah besar cahaya abu-abu yang menembus ruang dan menyerang Mo Feng Yun, yang menjadi ancaman terbesar baginya. Tombak Dao kegelapan Saat Fragmen Harta Karun Dao mendekat, Mo Feng Yun, yang kekuatannya hampir mencapai batas, meraung. Gambar Goldeus Fin Piton muncul di tubuhnya. Dao kegelapan dengan hirup pikuk menyatu menjadi tombak hitam panjang. Itu seperti naga banjir hitam yang menembus Fragmen Harta Karun Dao. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, terjadi ledakan kekuatan luar biasa yang membentuk-bentuk oval di udara dan membombardir Mo Feng Yun dan Golden Crown Heavenly Eagle. Sisik hitam di lengan Mo Feng Yun langsung dihancurkan oleh kekuatan penghancur, memperlihatkan lengannya yang berdarah sementara tubuhnya juga dikirim terbang. Sementara itu, cedera Golden Crown Heavenly Eagle kembali memburuk. Sejumlah besar bulu emas hancur dan sejumlah besar darah mengalir tak terkendali. Artefak Surgawi, Batu Hitam. Artefak Surgawi, Serene Jade. Ketika Mo Feng Yun dan Golden Crown Heavenly Eagle keduanya terluka parah, Gu Yu dan Mo Feng Yun mengendalikan Artefak Surgawi masing-masing untuk menyerang. Mereka menembus badai yang merusak dan membombardir tubuh Golden Crown Heavenly Eagle dengan kecepatan ekstrim. Sekali lagi, mereka membuat dua lubang berdarah di tubuhnya yang besar. Blood Skeleton, hancurkan sayapnya. Ketika Golden Crown Heavenly Eagle diserang oleh dua Heavenly Artifaks, Mo Feng Yun mengeluarkan Heavenly Artifak Blood Skeleton dan memuntahkan beberapa teguk esensi darah ke Blood Skeleton. Dia mengaktifkan serangan terkuat Blood Skeleton dan menggigit sayap Golden Crown Heavenly Eagle dengan paksa merobek luka berdarah. Ambil nyawanya selagi dia lemah. Sayap Golden Crown Heavenly Eagle digigit oleh kerangka darah, menyebabkannya kehilangan kendali atas tubuhnya yang besar. Memanfaatkan kesempatan langka ini, Mo Feng Yun dan yang lainnya bergabung dan menyerang tubuh besar Golden Crown Heavenly Eagle dengan paksa menghancurkan sayapnya yang terluka. Setelah kehilangan sayap kirinya, Golden Crown Heavenly Eagle melolong sedih. Tubuhnya yang besar jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar di tanah yang keras. Sepuluh arah tebasan iblis. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Pembunuhan Gu Ying. Mo Feng Yun dan yang lainnya sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka tidak memberikan Golden Crown Heavenly Eagle kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan mengendalikan fragmen. Mereka semua melepaskan teknik dao mereka yang kuat untuk menyerang tubuhnya yang terluka parah, membunuhnya dengan kekerasan. Bos, aku akan segera ke sana. Pada saat Golden Crown Heavenly Eagle mati, Ye Chen Feng bergerak. Garis keturunan Raja Wali Emas di pembuluh darahnya menyala saat sayap Raja Wali Emas dan sayap jiwa muncul di tubuhnya. Dengan kecepatan ekstrim, dia berlari menuju mayat berdarah Golden Crown Heavenly Eagle, ingin merebut fragmen harta dao dan inti iblis Heavenly Eagle. Menunggu kematian. Ketika Mo Feng Yun melihat bahwa Ye Chen Feng tidak hanya tidak berusaha, tetapi juga berani merebut barang-barang Golden Crown Heavenly Eagle sebelum meninggal, dia benar-benar marah. Cahaya tombak hitam ditembakkan, terjalin dengan pola dao gelap dan pola pedang dao. Tombak itu menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Kuali Burung Vermilion. Mo Feng Yun, yang memiliki artefak surga tingkat tertinggi, terlalu menakutkan. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh Ye Chen Feng secara instan. Sebelum cahaya tombak hitam mendekat, Ye Chen Feng mengendalikan harta karun Vermilion Bird Cauldron untuk menerimanya. Berdengung. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Kuali Burung Vermilion diserang oleh cahaya tombak hitam dan bergetar hebat. Dua napas kemudian, Kuali Burung Vermilion dikirim terbang oleh tombak Mo Feng Yun. Itu kehilangan kendali dan menabrak jarak. Setelah mengirim Vermilion Bird Cauldron terbang, Mo Feng Yun yang marah terus menyerang. Cahaya tombak yang tajam benar-benar menyelimuti Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng untuk mengeksekusi teknik wind reading dan menghindar dengan sekuat tenaga. Auman Kekacauan Primordial. Ketika hidupnya dalam bahaya, raungan memekakkan telinga keluar dari dada Ye Chen Feng. Itu seperti palu yang berat, dengan kejam menabrak Mo Feng Yun. Segel Iblis Darah. Menghadapi serangan gelombang suara yang dilepaskan oleh Chaos Divine Beast, Mo Feng Yun tidak mengelak. Dia membentuk segel setan darah dan menerimanya secara langsung. Dengan satu segel, dia menghancurkan Primordial Chaos Roar. Namun, dalam pertempuran dengan Golden Crown Heavenly Eagle, Mo Feng Yun juga terluka parah. Menghadapi gelombang suara kuat yang dikeluarkan oleh Chaos Divine Beast telah memperparah lukanya. Ki dan darah di tubuhnya juga melonjak hebat. Mo Feng Yun, aku hanya menginginkan mayat Golden Crown Heavenly Eagle. Berikan padaku, dan kami akan terus bekerja sama. Aku akan membawamu ke inti alam abadi etiril dan berjuang untuk kesempatan terbesar di sini. Ketika serangan Mo Feng Yun tertunda, Ye Chen Feng berteriak keras. Mendengar kondisi Ye Chen Feng, Mo Feng Yun tidak ambil pusing. Dia terus menyerang Ye Chen Feng, ingin memberinya pelajaran. Mo Feng Yun, jika kamu tidak berhenti, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Jangan menyesalinya. Aku paling benci ketika orang mengancamku. Nak, kau telah membuat marah skala terbalikku. Aku pasti akan membunuhmu. Niat membunuh Mo Feng Yun melonjak. Dao of Darkness dan Dao of Saber terjalin dan menyelimuti Ye Chen Feng. Baiklah, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Kilatan tajam muncul di mata Ye Chen Feng. Saat dia mengendalikan Vermilion Bird Cauldron untuk memblokir serangan bertenaga penuh Mo Feng Yun, dia tiba-tiba menyerbu ke arah Fu Man Shan dan Huo Feng Hai, yang menghindar jauh. Kalian berdua, menghindar dengan cepat. Melihat aksi Ye Chen Feng, ekspresi Mo Feng Yun sedikit berubah. Dia berteriak pada Dimensiling Mountain dan Huo Feng Hai. Auman kekacauan primordial. Tanpa menunggu dua Array Masters menghindar, Chaos Divine Beast terus melepaskan gelombang suara yang kuat ke arah mereka. Raungan gemuruh meledak di telinga mereka, menyebabkan jiwa mereka bergetar dan pikiran mereka menjadi kosong. Berhenti. Fu Man Shan dan Huo Feng Hai sangat penting bagi Mo Feng Yun. Melihat hidup mereka dalam bahaya, Mo Feng Yun panik dan meraung pada Ye Chen Feng. Sangat terlambat. Pedang terbang abadi. Harta karun surgawi, tombak ular. Ye Chen Feng menggunakan kartu trufnya yang kuat dan menggunakan pedang terbang abadi untuk menyerang Fu Man Shan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak ular harta karun surgawi dan menyerang Huo Feng Hai. Bang, bang. Pertahanan Fu Man Shan dan Huo Feng Hai dipatahkan. Tubuh mereka langsung ditembus oleh Flying Immortal Sword dan Snake Spear. Mereka berteriak kesakitan dan jatuh kegenangan darah. Mengaum. Chaos Divine Beast terus melepaskan gelombang suara dan dengan kejam membombardir tubuh mereka yang terluka parah. Mereka berada di ambang kematian dan berjuang dalam kesakitan. Berat, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Melihat bahwa Array Masters yang telah dihabiskan dengan banyak uang untuk disewa dibunuh oleh Ye Chen Feng, Mo Feng Yun menjadi gila. Dia meraung tak terkendali dan memutuskan untuk melukai berat Ye Chen Feng. Dia ingin dengan paksa mencari jiwanya. Saat Mo Feng Yun, yang dipenuhi dengan niat membunuh, meluncurkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Bayangan yang sangat cepat melesat melintasi langit dan terbang menuju Mokian Li, yang baru saja menggali inti binatang Golden Kronitsky Eagle. Itu ingin dengan paksa merebut inti binatang dari tangannya. 485. Tidak baik. Melihat pria berjubah hitam itu tiba-tiba muncul dan merasakan aura berbahaya datang dari tubuhnya, ekspresi Mokian Li dan yang lainnya berubah. Mereka semua menggunakan keterampilan dao yang kuat, ingin memaksanya kembali. Menghadapi serangan ganas yang diluncurkan oleh Mokian Li dan yang lainnya, pria berbaju hitam itu tidak menghindar. Sebaliknya, dia bergegas maju dan menggunakan tubuhnya untuk menahan keterampilan dao yang menakutkan, muncul di depan Mokian Li yang terkejut. Apa? Tubuh macam apa ini? Melihat pria berjubah hitam menggunakan tubuhnya untuk menahan keterampilan dao sambil tetap tidak terluka, bola mata Mokian Li dan yang lainnya hampir jatuh dari rongganya. Hati mereka berada dalam kekacauan. Ledakan. Sementara Mokian Li masih sok, pria berjubah hitam mengirim serangan telapak tangan ke dadanya, membawa gelombang ki yang kuat. Pedang naga pembunuh setan hebat. Merasakan teror dari telapak tangan pria berjubah hitam itu, Mokian Li menenangkan pikirannya yang terkejut. Memegang artefak surga kelas menengah, dia menebas cahaya pedang seperti naga iblis, dengan kejam memotong cahaya telapak tangan yang berasal dari ruang yang terdistorsi. Kaca. Ketika pedang dan telapak tangan bertabrakan, pedang naga pembunuh setan besar bergetar hebat dan pecah seperti kaca. Setelah menghancurkan keterampilan dao Mokian Li, serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur dengan mudah menembus pertahanan Mokian Li dan dengan kejam menghantam dadanya. Of! Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Mokian Li. Tulang dadanya benar-benar ambruk akibat serangan telapak tangan. Dia seperti layang-layang dengan talinya terpotong saat dia terbang kembali. Adapun inti iblis Golden Crown Heavenly Eagle yang baru saja dia gali, itu juga direnggut oleh pria berjubah hitam itu. Siapa kamu? Mo Feng Yun, yang mengejar Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga, juga terpana oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang di ruang ini, dan seorang ahli puncak yang bahkan dia khawatirkan. Dan pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul ini tidak lain adalah kartu truf terakhir Ye Chen Feng. Setelah menyatu dengan Heaven Crystal, Swat Puppet untuk sementara menjadi puncak peringkat kedua Combat Beast Emperor. Boneka Pedang tidak memperhatikan pertanyaan Mo Feng Yun. Tubuhnya berkelebat, dan meluncurkan serangan ketetua kedua sekte iblis barat. Ia ingin membunuhnya secara paksa dan mengambil fragment harta karun dao yang telah dia masukkan ke dalam cincin spasialnya. Menunggu kematian. Ketika Mo Feng Yun melihat bahwa boneka pedang telah merenggut Yao dan Golden Crown Heavenly Eagle dan bahkan berani merebut fragment dao tracer yang lebih berharga, dia langsung marah. Dia menyerah untuk mengejar Ye Chen Feng dan menyerang boneka pedang dengan tombak hitamnya. Boneka pedang, yang pertahanannya hampir tak terkalahkan, merasakan angin iblis dan awan datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia sama sekali tidak memperhatikannya. Garis-garis sinar pedang dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan keluar dari tubuhnya dan menyerang tetua kedua dari sekte setan barat. Darah melarikan diri. Setelah melihat boneka pedang melukai Mokian Li dengan satu serangan, tetua kedua dari sekte iblis barat tidak berani menghadapi serangan ganasnya secara langsung. Dia dengan tegas membakar blood key-nya dan menggunakan blood escape untuk menghindari lampu pedang yang masuk. Penatua kedua dari sekte setan barat sangat cepat ketika dia menggunakan pelarian darah. Boneka pedang, yang telah menjadi kaisar binatang level 2 untuk waktu yang singkat, bereaksi lebih cepat. Tubuhnya sedikit berkelebat, dan mengambil inisiatif untuk memblokir rute pelarian tetua kedua. Pergilah ke neraka, tombak dao kegelapan. Saat penatua kedua dari sekte iblis barat berada dalam bahaya, Mo Feng Yun menusuk dengan tombaknya. Pola dao gelap dan pola dao pedang berputar di sekitar ujung tombak hitam. Itu menembus boneka pedang, yang tidak mengelak sama sekali. Begitu wayang pedang ditusuk oleh Dao of Darkness Spear, itu juga meluncurkan serangan pasti membunuh pada penatua kedua, yang menjadi pucat karena ketakutan. Enam lampu pedang yang sangat tajam keluar dari tubuhnya seperti bulan sabit di langit. Mereka menutup semua rute pelariannya dan dengan kejam menebas tubuhnya. Of! Penatua kedua, yang tidak bisa mengelak, pertahanannya dipatahkan. Seluruh tubuhnya ditusuk oleh enam lampu pedang dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya di udara. Dia meninggal di tempat. Apa? Melihat penatua kedua terbunuh tepat di depan matanya, Mo Feng Yun, yang terbakar amarah, meningkatkan kekuatannya. Dia ingin menusuk tubuh pedang wayang dengan tombaknya dan mengakhiri hidupnya. Namun, ketika tombaknya menembus boneka pedang, rasanya seperti menusuk besi hitam. Tidak hanya tombak itu tidak melukai tubuh boneka pedang, tetapi tombak hitam itu juga mengirimkan kekuatan pantulan yang sangat besar, yang menyebabkan lengannya mati rasa. Mengambil Mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan Tao of Darkness Spear Mo Feng Yun, Suat Pupet segera mengambil barang-barang tetua kedua, cincin alam semesta yang berisi pecahan harta karun Tao. Tubuhnya berkelebat dan akan pecah. Kemana kamu pergi? Mo Feng Yun menahan keterkejutannya dan berteriak saat dia dengan paksa mencegat boneka pedang. Dia tidak akan pernah membiarkan dua harta tertinggi yang dia peroleh dari membunuh Golden Crown Heavenly Eagle direnggut tepat di bawah hidungnya oleh orang lain. Manor Lord Gu, Clan Hed Yu, cepat bantu aku membunuh orang ini. Mo Feng Yun mengabaikan lukanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan boneka pedang. Dia segera mengirimkan pesan ke Gu Yu dan Yu Hong. Meskipun kekuatan dan pertahanan suat pupet mengejutkan mereka berdua, mereka berada di kapal yang sama dengan Mo Feng Yun. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Mereka hanya bisa mengendalikan harta surgawi mereka dan berisiko menyerang boneka pedang. Saat Mo Feng Yun dan dua lainnya menyerang boneka roh pedang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng tiba-tiba terbang ke sisi mayat besar Golden Crown Heavenly Eagle. Mengontrol cincin semesta dengan kapasitas besar, dia menyimpan mayat itu ke dalam cincin. Mati. Setelah menyimpan mayat Golden Crown Heavenly Eagle, Ye Chen Feng tiba-tiba menyerang Mo Qian Li yang terluka parah. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan mencegah masalah di masa depan. Tidak baik. Penatua ketiga Sekte Setan Barat melihat bahwa Mo Qian Li dalam bahaya dan tidak ragu untuk memblokir di depannya. Lusinan roda hitam kematian keluar dari tubuhnya dan memblokir serangan Ye Chen Feng. Darah melarikan diri. Mengambil keuntungan dari blok Penatua ketiga, Mo Qian Li yang terluka parah dengan tegas menggunakan pelarian darah dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk melarikan diri. Karena aku tidak bisa membunuhnya, aku akan mulai denganmu. Setelah Mo Qian Li melarikan diri, Ye Chen Feng segera meluncurkan serangan sengit di Tetua Ketiga Raja Binatang menentang peringkat 6. Garis keturunan naga, nyalakan. Empat juta jin kekuatan, meletus. Halo pembantaian, pelepasan kekuatan pembantaian. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Ye Chen Feng terus menggunakan kartu trufnya. Pedang eklips yang naik perlahan keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah langit. Kekuatan serangan yang mengerikan membuat Penatua Ketiga merasa tercekik. Saat Tetua Ketiga menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan pedang gerhana Ye Chen Feng, Chaos Divine Beast mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia dan dengan kejam menyerang tubuh Tetua Ketiga. Puff! Serangan tiba-tiba dari Chaos Divine Beast menyebabkan tubuh dan jiwa Penatua Ketiga bergetar pada saat yang bersamaan. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya dan reaksinya menjadi sedikit lebih lambat. Dan sedikit keterlambatan ini sudah cukup berakibat fatal. Pedang gerhana runtuh seperti matahari merah yang terik. Itu menghantam tubuh Tetua Ketiga, menembus pertahanannya dan membelahnya menjadi dua dari atas ke bawah. Penatua Ketiga Berat! Aku pasti akan membunuhmu! Ketika dia melihat Penatua Ketiga dibunuh secara paksa oleh Ye Chen Feng, paru-paru Mo Feng Yun akan meledak karena marah. Kemarahannya yang melonjak seperti gunung berapi yang meletus dari dadanya. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan bahwa peristiwa tak terduga seperti itu akan terjadi. Penatua Kedua dan Penatua Ketiga, dua Grand Master Formasi, telah meninggal satu demi satu. Sekte Iblis Barat telah mengalami pukulan yang tak tertahankan. Selain itu, dia merasa bahwa ahli misterius yang tiba-tiba muncul ini kemungkinan besar terkait dengan Ye Chen Feng. Kelompoknya telah ditentang. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Mo Feng Yun dan yang lainnya terluka parah setelah membunuh Golden Crown Heavenly Eagle. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Setelah mendapatkan dua harta terpenting, Ye Chen Feng membuat keputusan cepat dan memerintahkan boneka pedang untuk melakukan serangan balik. Dia bersiap untuk membunuh Mo Feng Yun dan yang lainnya saat mereka terluka parah untuk mencegah masalah di masa depan. 486. Berdengung. Energi tak terbatas melonjak keluar dari tubuh boneka pedang, membentuk bayangan pedang putih besar di atas kepalanya. Ketajaman yang tak tertandingi memotong ruang seolah-olah ingin membelah langit. Mati. Boneka roh pedang mengeluarkan raungan rendah yang terdengar seperti guntur teredam. Bayangan pedang putih menebas keras ke arah Mo Feng Yun dengan kekuatan mencekik. Tombak dao kegelapan. Merasakan bahwa bayangan pedang putih telah menyelimuti dirinya sepenuhnya, Mo Feng Yun segera mengangkat tombak hitamnya untuk menghadapinya. Cahaya tombak yang dipenuhi dengan dua niat dao besar menembus bayangan pedang putih. Kekuatan yang melonjak menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi saat bayangan pedang dan cahaya tombak berbenturan dengan intens. Setelah serangan pertama, boneka pedang, yang membakar sejumlah besar energi kristal langit, terus menyerang. Gelombang bayangan pedang menyapu langit seperti gelombang pasang menuju Mo Feng Yun. Serangan kuat memaksa Mo Feng Yun yang terluka parah mundur terus-menerus. Sisik hitam yang menutupi tubuhnya terus-menerus rusak saat darahnya mendidih dengan hebat. Chaos Divine Beast, mari kita ambil masing-masing. Ayo akhiri ini dengan cepat. Sementara boneka pedang dengan paksa menekan serangan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Beast untuk menyerang Gu Yu dan Yu Hong bersama-sama. Setengah langkah kaisar Rilem Mo Kian Li juga terluka parah dan bersembunyi jauh. Dia tidak berani mendekati Ye Chen Feng dan yang lainnya kalau-kalau dia terjebak dalam baku tembak dan terbunuh. Sial, orang ini memang pasanganmu. Mo Feng Yun, yang menyerang dengan sekuat tenaga, melihat bahwa Ye Chen Feng tidak melarikan diri dan malah memanggil Chaos Divine Beast untuk menyerang Gu Yu dan Yu Hong. Dia benar-benar yakin bahwa boneka pedang adalah rekannya. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam saat dia mengeluarkan raungan yang tak terkendali. Saat Mo Feng Yun terganggu, boneka pedang segera mengambil kesempatan itu dan meledakan tinju yang mengejutkan yang ingin menghancurkan langit, mengarah ke dada Mo Feng Yun. Segel Iblis Darah Saat cahaya tinju yang mengejutkan mendekat, Mo Feng Yun dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, membentuk segel setan darah untuk melawannya. Kaca Segel setan darah dan cahaya tinju yang mengejutkan bertabrakan. Segel Iblis Darah Merah segera hancur, tidak mampu memblokir tinju boneka pedang. Kerangka Darah Pada saat krisis itu, Iblis Feng Yun memanggil kerangka darah, yang terbang keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan kepalan tangan boneka roh pedang, memblokirnya. Tapi sebelum Mo Feng Yun sempat mengatur nafas, boneka pedang terus menyerang. Serangan ganasnya terus menekannya dan memperburuk luka-lukanya. Kekuatan destruktif dari pertempuran mereka terlalu menakutkan. Untuk sesaat, seluruh ruang dipenuhi pasir dan batu, dan dunia menjadi gelap. Bayangan pedang dan cahaya tombak yang menakutkan saling terkait, membentuk badai destruktif yang menelan keduanya. Dalam badai, mereka tidak memperlambat serangan mereka dan terus menyerang satu sama lain dengan ganas. Ketika pertempuran antara boneka pedang dan Mo Feng Yun mencapai klimaksnya, Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast bekerja sama untuk menekan serangan Gu Yu dan Yu Hong. Vermillion Bird Cauldron, Serpent Spear, Ambus Ye Chen Feng mengendalikan dua harta tertinggi dan terus-menerus menyerang Kaisar Gu Yu setengah langkah, memaksanya untuk mundur lagi dan lagi. Darah menetes dari sudut mulutnya. Pembunuhan Gu Ying Gu Yu, yang dalam keadaan pasif, berteriak. Bayangan hitam muncul dari tubuhnya dan melintas di kehampaan. Anehnya mendekati Ye Chen Feng dan melancarkan serangan fatal padanya. Dao Surgawi tanpa ampun. Serangan Gu Yu sangat tiba-tiba, tetapi roh jiwa Ye Chen Feng sangat kuat dan tajam. Dia langsung menangkap lintasan serangan pembunuhan Gu Ying. Empat pola Dao Surgawi terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan-kekuatan surga, langsung menghancurkan serangan pembunuhan Gu Ying. Saat Gu Ying terbunuh, tubuh Gu Yu tiba-tiba menjadi buram. Dia menggambar bayangan cahaya di udara dan mendekati Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Keterampilan Dao, serangan kejutan jiwa. Energi aneh dengan frekuensi yang sangat cepat menyembur keluar dari tubuh Gu Yu. Itu mengabaikan pertahanan fisik Ye Chen Feng dan meledak ke dalam roh jiwanya. Berdengung. Ye Chen Feng merasakan roh jiwanya bergetar, dan pikirannya menjadi kosong. Kecepatan reaksinya melambat. Mati. Memanfaatkan momen ketika roh jiwa Ye Chen Feng melambat, artefak surga kelas menengah yang dipenuhi duri muncul di tangan Gu Yu. Dia menusukkannya ke dada Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Dia ingin menembus meridian hatinya dan melumpuhkan kultifasinya. Tes. Duri hitam yang dipenuhi dengan niat Dao dan kekuatan jiwa menusuk ke dada Ye Chen Feng. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi. Tusukan yang disengaja Gu Yu hanya melukai kulitnya dan tidak mampu menembus tubuhnya. Apa? Merasakan pantulan dari duri hitam, hati Gu Yu kacau balau. Dia tidak menyangka tubuh fisik Ye Chen Feng begitu kuat. Serangan abis-habisannya sebenarnya tidak mampu menembus tubuhnya. Mengerang. Merasakan rasa sakit dari dadanya, Ye Chen Feng langsung sadar kembali. Pola pedang Dao dan pola guntur Dao melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan kekuatan membakar darah naga untuk membentuk pedang yang melonjak. Dia dengan kejam menebas Gu Yu, yang menjadi pucat karena ketakutan. Tes. Gu Yu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terlempar oleh pedang Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Gu Yu terluka oleh Ye Chen Feng, dan Chaos Divine Beast, yang sebanding dengan kaisar binatang tempur setengah langkah, memiliki keunggulan mutlak. Gelombang raungan seperti tsunami terus-menerus membombardir Yu Hong, menyebabkan darahnya bergolak saat dia terpaksa mundur. Kepala klan Anda, situasi di sini benar-benar di luar kendali. Mengapa kita tidak mundur? Peluang kebetulan yang besar di alam abadi etiril mungkin sangat menggoda, tetapi hidup mereka lebih penting. Setelah terluka oleh Ye Chen Feng, Gu Yu berniat untuk mundur. Dia mengirimkan pesan ke Yu Hong, yang dalam keadaan menyesal. Baiklah, ayo pergi. Dikelilingi oleh bahaya, Yu Hong, yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, setuju. Keduanya mengirimkan pesan ke Mo Feng Yun, yang juga berada dalam situasi genting. Tiba-tiba, mereka meninggalkan Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast dan terbang dengan kecepatan ekstrim. Setelah Gu Yu dan Yu Hong melarikan diri, Mo Qian Li yang terluka parah juga dengan cepat melarikan diri. Hanya Mo Feng Yun dan boneka pedang yang tertinggal. Bos, mereka kabur. Haruskah kita mengejar? Melihat Gu Yu dan Yu Hong tiba-tiba kabur, Chaos Divine Beast langsung bertanya pada Ye Chen Feng. Mereka berdua tidak perlu ditakuti. Prioritas kita adalah berurusan dengan Mo Feng Yun. Selama kita bisa membunuhnya, yang lain tidak akan bisa mengancam kita. Ye Chen Feng tidak mengejar Gu Yu dan yang lainnya. Sebaliknya, dia dengan cepat berbalik dan mengambil risiko untuk mendekati Mo Feng Yun, yang bertarung sengit dengan boneka pedang. Dia mengendalikan kuali burung vermilion dan tombak ular untuk menyerang Mo Feng Yun. Mo Feng Yun sudah terluka parah dan kekuatannya terbatas. Dia sudah ditekan oleh Sword Puppet. Sekarang dia diserang oleh Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast, situasinya tiba-tiba menjadi berbahaya. Dia bisa terluka parah kapan saja. Berat, aku akan mengingat permusuhan ini. Di masa depan, aku pasti akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Mo Feng Yun, yang dalam kesedihan dan kemarahan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan ingin memaksa keluar. Tidak perlu untuk masa depan. Tinggalkan hidupmu di sini hari ini. Ye Chen Feng muncul di depan Mo Feng Yun dalam sekejap. Kuali burung vermilion dan bayangan ular membombardirnya satu demi satu. Sembilan bayangan pedang naga api menyelimuti kehampaan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kamu ingin membunuhku. Kamu masih jauh dari itu. Saat dua harta tertinggi bertabrakan dengan tubuh Mo Feng Yun, sepuluh bayangan tiba-tiba muncul dari tubuh Mo Feng Yun. Mereka menipu kuali burung vermilion dan tombak ular dan bergegas ke langit di bawah serangan boneka pedang. Mereka menghancurkan skill dao tingkat rendah, Flame Dragon's Destruction. Saat berikutnya, tubuh Mo Feng Yun meledak dengan cahaya berdarah. Seperti meteor yang aneh, dia melesat melintasi langit dan melarikan diri sebelum Ye Chen Feng dan yang lainnya bisa menghentikannya. 487. Berengsek, aku membiarkan bajingan itu pergi. Melihat Mo Feng Yun berubah menjadi bayangan merah dan menghilang ke Cakrawala, Divine Beast of Primal Chaos terengah-engah dan meraung ketidakpuasan. Kaisar benar-benar tidak mudah dibunuh. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan sedikit penyesalan. Jika dia tidak bisa membunuh Mo Feng Yun di depan kesempatan yang begitu besar, membunuhnya di masa depan akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Ayo, Primal Chaos, inti kelas 7 Heavenly Beast ini untukmu. Space Swallowware, ini adalah darah inti dari elang langit bermah kota emas. Ye Chen Feng mengeluarkan inti kelas 7 Heavenly Beast yang berharga dan memberikannya kepada Chaos Divine Beast. Dia kemudian menggunakan Black Flame Skyfire untuk melelekan mayat elang langit bermah kota emas dan memberikan darah esensi halus ke Space Swallowware. Vermilion Bird Cauldron, kumpulkan. Setelah itu, Ye Chen Feng mengeluarkan pecahan misterius harta karun dao dan mengendalikan kuali burung Vermilion untuk menyerapnya. Dia dengan cepat menyempurnakan dan menggabungkannya. Ayo pergi. Ayo masuk lebih dalam. Kurasa kita tidak boleh jauh dari inti alam abadi berkabut. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen Feng menelan pil jiwa peringkat surga untuk memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan. Bos, apakah kamu tidak akan peduli dengan Jian Chen lagi? Chaos Divine Beast menelan inti Golden Crown Heavenly Eagle dan melihat prasasti yang telah menyerap Jian Chen. Prasasti ini adalah pertemuan kebetulan Jian Chen. Saya tidak tahu berapa lama dia harus lulus ujian prasasti, tetapi dengan kekuatan di dalam prasasti, tidak akan mudah bagi Mo Feng Yun untuk menerobosnya. Selain itu, Mo Feng Yun tidak akan punya waktu untuk peduli dengan Jian Chen. Saya pikir dia akan segera mengejar kita begitu dia pulih, jadi Jian Chen seharusnya sangat aman. Baiklah, ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng menyimpan SWAT Puppet dan Space Swallowware ke dalam kosmos ring miliknya. Dia menyuruh Chaos Divine Beast tinggal di Chaos Divine Tree dan memanggil Golden Peng Wings. Mereka terbang ke kedalaman ruang misterius dengan kecepatan yang sangat cepat. Hem, kenapa dinding spasial menjadi semakin rapuh? Ye Chen Feng terbang di ruang misterius ini selama lebih dari satu jam. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dinding ruang menjadi sangat rapuh. Spirit Qi juga menjadi ganas. Badai menyapu langit dan bumi, seolah ruang ini bisa runtuh kapan saja. Tidak bagus. Ada bahaya. Saat Ye Chen Feng memancarkan kekuatan otak pemakan dewa, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Tanpa ragu, dia menggunakan wind reading spell dan langsung meningkatkan kecepatannya, menghindar jauh. Saat dia mengelak, celah spasial yang aneh muncul. Itu seperti mulut melahap yang besar, menelanki spiritual yang keras di udara. Seperti yang diharapkan, ruang rapuh ini menyembunyikan retakan spasial yang mengerikan. Ye Chen Feng menghela nafas lega setelah menghindari celah spasial. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Setelah menemukan adanya celah spasial, Ye Chen Feng menjadi berhati-hati. Kekuatan otak pemakan dewa terpancar sepenuhnya, merasakan perubahan di ruang rapuh dan menjaga dari celah spasial. Ye Chen Feng dengan hati-hati terbang lebih dari 10 meter sebelum celah spasial lainnya muncul. Namun, dengan bantuan otak pemakan dewa, celah spasial yang aneh ini tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Dia dengan mudah mengelak. Namun, saat dia masuk lebih dalam, Ye Chen Feng menemukan bahwa seluruh ruang menjadi lebih rapuh. Frekuensi retakan spasial yang muncul terus meningkat. Seringkali, setelah satu retakan spasial muncul, retakan kedua akan muncul. Ini adalah ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng terbang berbahaya dengan bantuan otak pemakan dewa, dia tiba-tiba menemukan cahaya putih tidak jauh di depannya. Itu menerangi seluruh ruang seolah-olah itu siang hari. Itu bunga teratai. Melalui cahaya putih yang menyilaukan, Ye Chen Feng samar-samar menemukan bunga teratai salju berukuran baskom yang perlahan mekar. Itu tumbuh di celah spasial dan melepaskan cahaya putih tanpa akhir. Primal Chaos, apakah kamu tahu bunga lotus jenis apa itu? Merasakan betapa luar biasa bunga teratai salju ini, Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Divine Beast dan bertanya. Bunga teratai surgawi, itu adalah sesuatu yang hanya muncul di alam surga. Itu dipupuk oleh energi surgawi. Saya tidak mengira akan ada di sini. Legenda adalah bahwa bunga teratai surgawi menumbuhkan satu kelopak bunga setiap seribu tahun. Adapun yang di depan, mungkin memiliki lebih dari seratus kelopak. Seharusnya berusia lebih dari seratus ribu tahun. Mata Primal Chaos Divine Beast melebar saat menatap bunga teratai salju. Itu telah mengenali asal-usulnya. Bunga teratai surgawi yang dipupuk oleh energi surgawi. Mungkinkah alasan mengapa dinding spasial ini begitu lemah terkait dengan bunga teratai surgawi ini? GUMAM YE CHEN FENG Ia, agar bunga teratai surgawi dipelihara, ia perlu menyerap sejumlah besar energi surgawi. Seiring berjalannya waktu, dinding spasial ini secara alami akan menjadi lemah. Primal Chaos Divine Beast mengangguk. Saya harus mendapatkan bunga teratai surgawi ini. Setiap kali Ye Chen Feng menerobos ke level berikutnya, dia akan membutuhkan energi yang sangat besar. Teratai surgawi di depannya dapat menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Begitu dia menerobos ke tingkat kedua dari alam raja binatang menentang, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, dan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri akan sangat meningkat. Namun, saat Ye Chen Feng hendak mengambil bunga teratai surgawi, indra tajam Ye Chen Feng merasakan aura berbahaya di sekitarnya. Dia dengan tegas berhenti dan menghindar. Begitu dia mengelak, lebih dari selusin celah spasial muncul, menyegel ruang di sekitar bunga teratai surgawi. Jika Ye Chen Feng mencoba mendekati bunga teratai surgawi, dia akan dimakan oleh retakan spasial itu. Tubuhnya akan tercabik-cabik. Bos, bunga teratai surgawi ini telah tumbuh selama lebih dari 100 ribu tahun. Seharusnya menjadi satu dengan ruang ini. Jika Anda mengambil risiko mendekatinya, itu secara alami akan melakukan serangan balik, kata Primal Chaos Divine Beast. Divine Beast of Chaos berkata, kamu tidak bisa mendekatinya, tapi bonekamu yang tidak bisa dihancurkan seharusnya bisa. Retak ruang seharusnya tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Ya, aku akan membiarkan boneka pedang mencobanya. Ye Chen Feng mengangguk. Dengan pikiran, dia memanggil boneka pedang. Dia menyerahkan senjata penguasa padanya dan memerintahkannya untuk terbang menuju bunga teratai surgawi. Boneka pedang mendekati bunga teratai surgawi dengan kecepatan ekstrim. Sekali lagi, lebih dari selusin celah spasial muncul di sekitar bunga teratai surgawi dan mencoba melahap boneka pedang. Boneka roh pedang tidak terpengaruh sedikitpun oleh kekuatan destruktif yang keluar dari celah spasial. Mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, ia secara paksa melewati lebih dari 10 celah spasial dan mendekati teratai surgawi seukuran wastafel. Desir, Desir. Saat boneka roh pedang hendak menyentuh teratai surgawi, serangkaian suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Banyak akar hitam tajam keluar dari dinding ruang angkasa yang rapuh dan melilit boneka roh pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pengapian kristal surga Begitu wayang pedang dibungkus oleh akar bunga teratai surgawi, wayang pedang membakar sejumlah besar kristal surga. Energi menakutkan dipancarkan dari tubuhnya dan dengan paksa merobek akar hitam. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng juga menyerang dari kejauhan. Api surgawi api hitam, air surgawi ekstrim kuno, dan guntur surgawi ekstrim kuno dengan cepat menyatu dan membentuk kekuatan hukuman ilahi. Itu dengan paksa melewati celah spasial yang aneh dan membombardir akar bunga teratai surgawi. Meskipun bunga teratai surgawi dipelihara oleh kekuatan surga dan telah tumbuh selama seratus ribu tahun, kekuatan serangannya tidak kuat. Di bawah serangan Ye Chen Feng dari kejauhan dan pembakaran kristal surga dari boneka pedang, akarnya terus-menerus dicabik-cabik. Setelah sekitar lima belas menit, bunga teratai surgawi menjadi parasit di kedalaman zona spasial. Puluhan ribu akar semuanya tercabik-cabik, dan boneka pedang berhasil mencabutnya. Tanpa kendali bunga teratai surgawi, dinding spasial yang rapuh sedikit stabil. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng berulang kali merasakan bunga teratai surgawi tetapi tidak merasakan bahaya apapun. Dia mengambil risiko dan melewati celah spasial yang tersembunyi di celah spasial. Dia muncul di samping boneka pedang dan menyerang beberapa pola susunan untuk menyegel bunga teratai surgawi. Namun, pada saat ini, aura yang membuatnya merasa tercekik tiba-tiba terkunci padanya. Mengandalkan fondasi dan kekuatannya yang kuat, Mo Feng Yun menstabilkan luka-lukanya dan bergegas dengan niat membunuh. 488. Tidak bagus, Mo Feng Yun telah menyusul. Merasakan bahwa aura Mo Feng Yun telah terkunci padanya, ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis. Dia tidak berharap Mo Feng Yun mengejar begitu cepat. Dia dengan cepat memasukkan trate surgawi ke cincin semesta dan terbang menuju ujung ruang rapuh ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana kamu pergi? Meskipun Mo Feng Yun dikejutkan oleh kekuatan suat pupet, Mo Feng Yun tidak akan membiarkan kesempatan besar di etiril immortal realm terbuang sia-sia. Oleh karena itu, tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kaca. Saat Mo Feng Yun hendak dengan paksa melewati celah spasial, ruang rapuh itu sedikit bergetar. Retakan spasial yang tampak seperti mulut melahap muncul dan menyegel ruang di depannya. Meskipun Mo Feng Yun selangkah lagi untuk menjadi kaisar binatang level 2, dia tidak memiliki tubuh sekuat boneka roh pedang yang dapat mengabaikan kekuatan penghancur yang datang dari retakan tata ruang. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan melihat Ye Chen Feng terbang lebih cepat dan lebih cepat, semakin jauh. Segera, Ye Chen Feng menghilang dari pandangannya. Bos, mengapa kamu lari? Sangat menguntungkan bagi kami untuk melawannya di ruang yang rapuh ini. Dengan bantuan celah spasial, bonekamu itu memiliki peluang besar untuk membunuhnya, tanya primal Chaos Divine Beast dengan bingung. Saat Ye Chen Feng terbang dengan cepat, boneka pedang tidak memiliki banyak energi tersisa. Setelah energi boneka pedang habis, itu akan dimakan oleh retakan spasial dan aku akan kehilangannya, Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Jadi begitu, bajingan tua itu beruntung, kata Chaos Divine Beast dengan marah. Setelah kehilangan teratai surgawi, ruang yang rapuh menjadi sangat stabil. Namun, Ye Chen Feng masih menemui banyak celah spasial saat dia terbang. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng nyaris menghindari celah spasial dan terbang ke ujung ruang rapuh ini. Dia menemukan tempat tinggal gua bobrok. Gua abadi. Sebenarnya ada gua abadi di sini. Mungkin jatuhnya alam abadi berkabut dari domain surga ada hubungannya dengan gua abadi ini. Primal Chaos Divine Beast terbang di bawah gua abadi yang bobrok, mengedipkan mata bulatnya saat bertanya. Hundun, Maksudmu gua ini juga berasal dari domain surga? Mata Ye Chen Feng menyala saat dia bertanya. Jika tempat tinggal gua ini berasal dari domain surga, maka kemungkinan besar itu adalah rahasia terbesar dari alam abadi etiril. Itu menyembunyikan peluang yang membuat para ahli benua douhun cemburu. Bahkan warisan dao surgawi yang disebutkan suepiau-miau mungkin ada di gua ini. Iya, dilihat dari keberadaan gua ini, itu pasti dari wilayah surga. Aku hanya tidak tahu milik siapa, kata Chaos Secret Beast dengan anggukan. Bak penelan ruang, pembatasan defor. Waktu sangat penting karena Mo Feng Yun bisa menyusul mereka kapan saja. Ye Chen Feng tidak mengendalikan otak pemakan dewa untuk menerobos mantra pembatas di pintu masuk rumah gua bobrok ini. Sebagai gantinya, dia memanggil Space Swalloware yang telah menelan esensi darah dari Golden Cronid Sky Eagle dan dengan cepat tumbuh menjadi level 6 Heavenly Beast. KKK Mengikuti perintah Ye Chen Feng, Space Swalloware segera memperlihatkan giginya yang tajam dan mulai mengunyah mantra pembatas di pintu masuk gua. Namun, karena mantra pembatas di pintu masuk rumah gua bobrok ini diturunkan dari wilayah surga, mantra itu mengandung energi yang mengerikan. Binatang surgawi level 6, penelan ruang, merasa sangat sulit untuk mengunyah mantra pembatas. Setelah setengah jam, hanya berhasil membuat penyok kecil. Saat Space Swalloware melakukan yang terbaik untuk mengunyah mantra pembatas, Mo Feng Yun mengandalkan kekuatannya yang kuat dan indra tajamnya untuk berhasil melintasi ruang yang rapuh dan mengejar mereka. Swat Puppet, Chaos Secret Beast, hentikan dia dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan dia mengganggu Space Swalloware. Saat Mo Feng Yun menyusul mereka, Ye Chen Feng segera memanggil boneka pedang dan memerintahkan dia dan binatang suci kekacauan untuk menyerang Mo Feng Yun dengan sekuat tenaga. Berdengung. Boneka pedang mengubah tubuhnya menjadi pedang dan berubah menjadi pedang cahaya yang tajam. Itu memotong semua rintangan dan menebas Mo Feng Yun. Saat pedang menebas, Mo Feng Yun dapat dengan jelas melihat bahwa ruang rapuh di depannya langsung terbelah oleh boneka pedang, membentuk celah ruang yang berkelok-kelok. Tombak Dao kegelapan. Sebelum tebasan pedang bisa mendekatinya, Mo Feng Yun mengeluarkan artefak surga tingkat tinggi, tombak hitam panjang. Itu seperti naga hitam yang keluar dari guanya, membalikkan langit saat menembus ke depan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, seluruh ruang hancur seperti kaca. Gelombang badai yang mengerikan dilepaskan dari ruang yang hancur, menelan mereka berdua. Raungan kekacauan. Saat ruang di depan mereka mulai runtuh, tubuh merah Chaos Secret Beast membengkak menjadi bola. Gelombang suara yang kuat dilepaskan dari mulutnya dan meledak ke ruang yang runtuh. Itu menyapu ke arah Mo Feng Yun, yang ekspresinya sedikit berubah, dan memaksanya untuk mundur. Space Swallowware, cepatlah melahapmu. Ye Chen Feng terus mendesak dengan pikirannya. Boneka pedang tidak memiliki banyak energi tersisa. Begitu energi dalam tubuhnya habis, situasinya akan segera berbalik, dan Ye Chen Feng akan berada dalam situasi putus asa. Kegentingan. Kegentingan. Mendengar desakan Ye Chen Feng, Space Swallowware mempercepat kecepatan melahapnya dan mulai mengunyah lubangnya. Segera, bukaan pembatas di pintu masuk dua tempat tinggal menjadi semakin besar, memperlihatkan pintu emas gelap yang terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan dua kepala binatang buas. Bentuk jiwa binatang. Mo Feng Yun, yang bertarung sengit dengan boneka pedang dan binatang suci kekacauan, melihat pintu masuk gua yang terbuka melalui ruang yang kacau. Dia tidak ragu untuk berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Dao Intent of Shadow, Amplifikasi Kecepatan. Pada saat berikutnya, sejumlah besar pola bayangan dao muncul dari tubuh Mo Feng Yun, meningkatkan kecepatannya. Dia ingin dengan paksa menerobos penghalang boneka pedang dan binatang suci keos, membunuh Ye Chen Feng, dan bergegas ke gua misterius yang tinggal. Mengaum. Melihat niat Mo Feng Yun, Chaos Secret Beast terus melepaskan serangan raungan yang kuat. Namun, kali ini, itu tidak menyerang Mo Feng Yun, tetapi ruang rapuh di depan Mo Feng Yun. Kegentingan. Kegentingan. Ruang rapuh, yang penuh dengan retakan, terkena gelombang suara kuat yang dikeluarkan oleh Chaos Secret Beast dan segera runtuh. Kekuatan destruktif yang tak berujung merembes keluar dan menembus ruang, dengan paksa menghentikan Mo Feng Yun dari mencoba menerobos. Memotong. Pada saat ini, boneka pedang juga menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang, yang tampak seperti bima sakti, turun dari langit. Itu membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan dan menebas ruang yang runtuh di depan Mo Feng Yun, meningkatkan ukuran keruntuhan. Binatang suci kekacauan, boneka pedang, ayo. Sementara ruang rapuh itu runtuh dan menghalangi Mo Feng Yun, Ye Chen Feng dengan cepat memanggil Chaos Secret Beast dan Swat Pupet. Mendengar panggilan Ye Chen Feng, boneka pedang mengabaikan kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh ruang yang runtuh dan dengan paksa melewati ruang yang runtuh. Bersama dengan Chaos Secret Beast, ia dengan cepat terbang ke sisi Ye Chen Feng. Pada saat ini, Space Swallow Air telah membuka lubang besar di batasan gua tempat tinggal. Sudah cukup bagi Ye Chen Feng untuk masuk. Lepaskan kekuatan tiga mutiara spiritual, kekuatan empat juta pon. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyalurkan kekuatan gelombang ke lengannya. Dia menekan keras kepala binatang buas itu dan mengandalkan kekuatan yang kuat untuk mendorong membuka pintu gua emas gelap yang tinggal itu. Ketika pintu terbuka, gelombang kiroh agung dan kekuatan nomologis yang jauh melampaui benua jiwa pertarungan menyembur keluar dan membombardir tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan tubuhnya bergetar. Merasa bahwa kekuatan nomologis di dalam gua yang tinggal berbeda dari dunia luar, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia menyimpan swat pupet, chaos secret beast, dan space swallower ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia masuk ke gua yang misterius dan tidak dikenal ini yang tampaknya milik tokoh penting di domain surga. 489. Ledakan. Ledakan. Saat Ye Chen Feng memasuki tempat tinggal gua yang bobrok, pintu emas gelap yang perlahan menutup segera dipukul dengan keras. Mo Feng Yun, yang mengambil risiko melewati ruang yang runtuh, menyerang pintu dengan sekuat tenaga sebelum pembatasan pintu ditutup. Dia ingin memaksa masuk. Boneka pedang, blokir pintunya. Saat pintu emas gelap dibuka paksa oleh Mo Feng Yun, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang dan memblokir pintu emas gelap yang bergetar keras bersamanya. Mereka menutupnya secara paksa, tidak memberi Mo Feng Yun kesempatan untuk memaksa masuk. Mo Feng Yun benar-benar marah karena kegagalannya untuk masuk ke dalam gua. Dia dengan cepat membakar garis keturunan binatang spiritualnya untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia memegang tombak hitamnya dan menyerang pintu yang tertutup rapat. Namun, Ye Chen Feng dan boneka pedang terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana Mo Feng Yun menyerang, dia tidak bisa memaksa pintu terbuka. Perlahan-lahan, batasan yang ditelan oleh Space Swallow Air Bugs sembuh dan benar-benar memblokir serangan Mo Feng Yun, meninggalkannya di luar. View, kita harus aman untuk saat ini. Serangan sengit Mo Feng Yun tiba-tiba berhenti. Ye Chen Feng menduga bahwa batasan yang ditelan oleh Space Swallow Air Bugs seharusnya sudah sembuh. Dia menghela napas lega. Swat Puppet, aku sedang bersiap untuk menerobos ke Beast King Realm peringkat kedua di sini. Ingat untuk tidak membiarkan Mo Feng Yun masuk saat aku menerobos. Tempat tinggal gua yang bobrok itu penuh dengan misteri dan bahaya yang tidak diketahui. Untuk meningkatkan sarana penyelamatan hidupnya, Ye Chen Feng bersiap untuk menyempurnakan teratai surgawi di sini dan menerobos ke alam raja binatang peringkat kedua. Chaos, tahukah kamu apa pantangan saat memurnikan teratai surgawi? Ye Chen Feng mengeluarkan teratai surgawi yang memiliki lusinan pola susunan yang tersegel di atasnya dan bertanya. Teratai surgawi dipelihara oleh kekuatan surga dan tidak memiliki kotoran. Oleh karena itu, tidak perlu memurnikannya saat menelannya. Makan saja langsung. Namun, bagian terpenting dari teratai surgawi bukanlah kelopaknya yang putih bersih, tetapi intinya. Oleh karena itu, saya sarankan Anda memurnikan inti teratai surgawi terlebih dahulu sebelum memurnikan kelopak. Dengan cara ini, spiritualitas teratai surgawi akan menjadi yang paling sedikit hilang, kata Chaos Divine Beast. Baiklah saya mengerti. Ye Chen Feng menganggup dan mengkonsumsi eliksir jiwa tingkat surga untuk memulihkan kekuatan dan kondisi jiwanya yang dikonsumsi. Bos, aku juga akan berkultivasi. Dengan itu, Chaos Divine Beast memasuki Chaos Divine Wood dan terus menyempurnakan inti iblis Golden Crown Heavenly Eagle. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Ye Chen Feng menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya. Dia memetik inti bunga yang seperti kristal, yang mengandung energi yang sangat murni, dan menelannya. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi tak terbatas dilepaskan dari mulutnya. Itu mengalir ke tenggorokannya seperti banjir yang menerobos bendungan dan melonjak ke tubuhnya, langsung membuka semua meridian di tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa meridian Ye Chen Feng telah ditempar ribuan kali dan telah mencapai tingkat ketangguhan yang mengerikan, energi yang dilepaskan oleh jantung teratai surgawi sudah cukup untuk merobek semua meridian di tubuhnya. Mengubahnya menjadi cacat. Seni pemakan jiwa, sempurnakan. Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang luar biasa dan keyakinannya yang pantang menyerah untuk menahan rasa sakit yang tidak manusiawi di tubuhnya. Dia mengedarkan Sol Devouring Art dengan kecepatan tinggi untuk memurnikan energi dan meningkatkan kekuatannya. Tepat ketika dia mencoba menerobos ke alam Raja Binatang Penentang Peringkat Kedua, Mo Feng Yun, yang diblokir di luar gua yang tinggal, menjadi gila. Dia memegang tombak artefak surga kelas atas dan dengan gila-gilaan menyerang batasan di luar gua yang tinggal. Dia ingin secara paksa membuka batasan dan masuk. Meskipun kekuatan serangannya menakutkan, batasan di luar gua yang tinggal diwarisi dari domain surga. Di bawah serangan ganasnya, hanya ada beberapa distorsi, tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan. Mo Feng Yun tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan untuk secara paksa membuka batasan dan memikirkan metode lain. Saat Mo Feng Yun mengelilingi gua yang luasnya beberapa mil yang tampak seperti meteor dan berisi ruang biji sesawi, dia tiba-tiba menemukan mantra lemah di dasar gua yang tinggal. Tersembunyi di dalam mantra itu adalah celah tipis. Langit membantuku, surga benar-benar membantuku. Setelah menemukan titik lemah tempat tinggal gua, Mo Feng Yun sangat gembira. Dia tidak ragu untuk berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Dia mengeluarkan dua jimat penghancur dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Di bawah peledakan diri dari dua jimat penghancur dan serangannya yang tanpa henti, batasan lemah di luar tempat tinggal gua pecah. Tubuh Mo Feng Yun melintas dan dia menyerbu ke ruang intraspatial tempat tinggal gua. Ye Chen Feng, yang mencoba menerobos ke alam raja binatang penentang peringkat kedua, tidak menyadari hal ini. Dia masih tenggelam dalam menyempurnakan teratai surgawi. View, teratai surgawi benar-benar layak menjadi benda roh domain surga. Energi yang dikandungnya benar-benar menakutkan. Energi yang dibutuhkan Ye Chen Feng untuk menerobos ke alam raja binatang penentang peringkat kedua sebanding dengan raja binatang penentang peringkat kelima yang mencoba menerobos ke peringkat ke enam. Namun, dia menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan memurnikan inti dari teratai surgawi. Energi jiwanya melonjak ke tingkat yang menakutkan, hampir mencapai batas dari raja binatang penentang peringkat pertama. Dengan terobosan yang sudah dekat, dia tidak membuang waktu. Dia dengan cepat memetik kelopak putih bersih yang mengandung energi murni dan menelannya. Dia mengedarkan soul devouring art dan terus menyempurnakannya. Setelah kehilangan inti dari teratai surgawi, energi roh di dalam kelopak itu dengan cepat terkuras. Namun, teratai surgawi berusia seratus ribu tahun ini masih memiliki lebih dari seratus kelopak. Saat sejumlah besar kelopak berubah menjadi energi roh dan mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, energi jiwanya terus melonjak. Kekuatan Raja Naga Darah Berkepala Dua tumbuh semakin kuat. Waktu berlalu, ketika Ye Chen Feng telah menyerap semua kelopak teratai surgawi ke dalam tubuhnya, kekuatan jiwa dalam tubuhnya akhirnya mencapai kejenuhan. Fondasi kultifasinya juga menjadi tidak bisa dihancurkan. Raja Binatang Penentang Peringkat Kedua, Terobosan Merasakan bahwa energi jiwanya dan Raja Naga Darah Berkepala Dua telah mencapai batasnya, Ye Chen Feng tidak menekan kultifasinya lagi. Dia menerobos kemacetan dalam sekali jalan dan menjadi Raja Binatang Penentang Peringkat Kedua. Kekuatan fisiknya meningkat 500 kg, dan umurnya berlipat ganda menjadi 3.600 tahun. Terobosan, aku akhirnya menjadi Raja Binatang Penentang Peringkat Kedua. Merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi dan kekuatan jiwa yang tak terbatas, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatannya telah meningkat 5 hingga 6 kali lipat. Dia mengungkapkan senyum puas. Mengaum. Saat dia diam-diam merasakan peningkatan kekuatannya, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan keluar dari hatinya. Primal Chaos telah menerobos. Melalui kayu Dewa Primal Chaos, Ye Chen Feng merasakan kekuatan binatang Dewa Primal Chaos. Setelah menyempurnakan inti iblis Golden Cronid Heavenly Eagle, kekuatan Primal Chaos Divine Beast juga telah pulih. Itu telah mencapai tingkat binatang surgawi level 7 dan sebanding dengan ahli kaisar binatang tempur. Haha, aku akhirnya pulih ke tingkat binatang surgawi tingkat 7. Bos, kita tidak perlu takut pada Mo Feng Yun itu sekarang. Kita bisa yakin dan berjuang untuk kesempatan besar di gua ini. Suara bersemangat Primal Chaos Divine Beast terdengar di benak Ye Chen Feng. En, ayo pergi. Ye Chen Feng tidak menunda lagi. Dia menyimpan boneka pedang kembali ke tubuhnya dan memanggil sayap Raja Wali Emas. Dia terbang menuju kedalaman gua misterius untuk mencari peluang besar yang mungkin ada di sini. Amplop merah pada hari Senin, lebih dari 300 amplop merah minggu ini. 490. Pembatasan. Ada pembatasan di depan. Ye Chen Feng terbang di ruang benih sesawi yang tinggal di gua yang rusak selama setengah jam. Roh jiwanya yang kuat merasakan kekuatan pembatasan tidak jauh di depan dan segera melaju kencang. Aku ingin tahu peluang macam apa yang ada dalam pembatasan ini. Melihat batasan yang menyegel ruang misterius di depannya, Ye Chen Feng segera memanggil Space Swallowware dan memerintahkannya untuk melahap batasan tersebut. Setelah sekitar satu jam, Space Swallowware melahap batasan itu dengan sekuat tenaga. Sebuah lubang besar muncul di pembatas yang menyegel ruang misterius itu. Ye Chen Feng dengan tegas menyimpan Space Swallowware ke dalam Qian Kun Ring dan terbang masuk. Ketika Ye Chen Feng mengeluarkan beberapa batu sinar bulan dan menerangi ruang misterius yang gelap gulita ini, dia melihat dari jauh bahwa di ruang misterius ini, hanya ada pohon setinggi 10 meter. Dibutuhkan empat orang untuk memeluknya, dan itu memiliki dedaunan yang subur dan berwarna merah dan biru. Ini, apa aku melihat sesuatu? Ini terlihat seperti pohon buah naga air. Primal Chaos Divine Beast muncul di belakang Ye Chen Feng saat dia menatap pohon besar di depannya yang diselimuti warna merah dan biru. Ye Chen Feng terkejut. Mengapa? Apakah pohon buah naga air ini sangat terkenal? Mendengar nada terkejut Chaos Divine Beast, Ye Chen Feng bertanya. Tentu saja, buah naga api air ini juga merupakan benda spiritual yang luar biasa di alam surga, dan jantung pohon yang dia pelihara disebut buah naga api air, yang bahkan lebih berharga daripada teratai surgawi yang baru saja Anda konsumsi, Chaos kata binatang ilahi. Jika lebih berharga dari teratai surgawi, maka aku harus mendapatkan buah naga air ini. Mata Ye Chen Feng berbinar, dia memandangi pohon buah naga air dengan tatapan membara. Jika dia bisa mendapatkan buah naga air, Ye Chen Feng yakin bahwa dia bisa menjadi raja binatang penentang level 3 dalam waktu singkat. Saat itu, dia akan bisa melawan Mo Feng Yun. Mengaum. Ketika Ye Chen Feng mendekati pohon buah naga air, raungan singa yang memekakkan telinga terdengar. Itu seperti ribuan petir meledak di telinga Ye Chen Feng, menyebabkan roh jiwanya bergetar. Seperti yang diharapkan, pohon buah naga aqua ini memiliki binatang surgawi yang menjaganya. Mendengar raungan singa, Ye Chen Feng segera berbalik untuk melihat ke belakang pohon buah naga aqua yang besar, dan melihat binatang surgawi level 7 menyerbu ke arah mereka, tubuhnya hampir sepanjang 10 meter, seluruh tubuhnya ditutupi bulu singa merah menyala. Mata emasnya terbuka lebar, dan dia menyerbu ke arah mereka. Sial? Itu sepertinya varian kuno, Golden Clear Dragon Blood Lion. Itu adalah keturunan dari naga asli dan singa emas. Darah naga asli dan singa emas mengalir di tubuhnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada akan menjadi binatang surgawi yang langka di alam bawah ini. Melihat singa raksasa di depannya dan merasakan kekuatan garis keturunan yang mengalir di tubuhnya, Chaos Divine Beast menunjukkan kewaspadaan di mata bulat kecilnya. Spesies purba dengan darah naga sejati dan singa emas mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mata Ye Chen Feng melebar saat dia bertanya, bukankah itu sangat kuat? Tidak terlalu kuat, tapi cukup kuat. Binatang Dewa Chaos berkata dengan sungguh-sungguh, Jika saya memiliki tubuh fisik, saya akan dapat menekannya pada tingkat yang sama. Tapi sekarang, saya hanya memiliki roh saya, dan saya tidak cocok untuk itu. Namun, jika kamu dan aku bekerja sama dengan boneka pedang, kita masih memiliki kesempatan untuk melukainya dengan parah. Chaos Divine Beast melihat Golden Clear Dragon Blood Lion yang semakin dekat dan dekat. Roar, Chaos Spirit. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan Chaos Spirit di sini. Jika aku melahapmu, aku mungkin bisa menerobos untuk menjadi Heavenly Beast level 8. Golden Clear Dragon Blood Lion membuka matanya lebar-lebar saat menatap dengan rakus pada Chaos Spirit. Itu meraum dengan ganas. Sial, dasar anjing, kamu benar-benar ingin melahap kekacauan kakekmu. Jika kekacauan kakekmu memiliki tubuh fisik, kentut saja sudah cukup untuk membunuhmu. Mendengar bahwa Golden Clear Dragon Blood Lion ingin melahapnya, Chaos Divine Beast sangat marah hingga hampir meledak. Itu tidak mundur dan dimarahi dengan keras. Mengaum. Singa darah naga Jin King meraum, dan cahaya merah darah dilepaskan dari mulutnya, membombardir Chaos Soul. Boneka pedang, kekacauan, ayo kita lakukan. Untuk mendapatkan buah naga api air, Ye Chen Feng dengan cepat memanggil boneka pedang, yang hanya memiliki sepertiga dari energinya yang tersisa, untuk menghadapi cahaya berdarah yang dilepaskan oleh singa darah naga jernih emas. Berdengung. Boneka pedang, yang berada di depan, berubah menjadi pedang dan menebas bayangan pedang putih. Itu merobek ruang dan menebas cahaya berdarah, menghalangi serangan. Raja naga darah berkepala ganda, sekering. Meridian darah naga, nyalakan. Teknik delapan saasura, lima halo pembunuh. Delapan juta lima ratus ribu jin kekuatan, meledak. Tujuh pedang penghakiman, gerhana. Ye Chen Feng terus menggunakan kartu trufnya, dan kekuatannya terus meningkat. Pola dao surgawi, pola dao pedang, dan pola dao petir dengan cepat menyatu bersama dan bergabung ke dalam senjata raja artefak surgawi bermutu tinggi, membentuk pedang gerhana. Itu seperti laut yang bergulung saat menebas ke arah Golden Clear Dragon Blood Lion. Auman kekacauan primordial. Chaos Divine Beast juga merilis serangan gelombang suara yang kuat saat ini. Golden Clear Dragon Blood Lion tidak menyangka serangan Ye Chen Feng begitu kuat. Itu ceroboh dan membiarkan pedang gerhana menembus pertahanannya, meninggalkan luka berdarah. Kemudian, ia diserang oleh Chaos Roar. Punggungnya langsung terbelah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Itu sangat kesakitan sehingga meraung kesakitan. Memotong. Golden Clear Dragon Blood Lion terluka oleh Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast. Boneka pedang, yang bertahan dari cahaya berdarah, terus menyerang. Itu menebas pedang yang mengguncang dunia, yang seperti bima sakti mengalir terbalik. Itu terus menyerang luka Golden Clear Dragon Blood Lion. Ia ingin memanfaatkan lukanya untuk memperparah lukanya dan membunuhnya dalam satu gerakan. Mengaung. Golden Clear Dragon Blood Lion menderita pukulan berat lainnya. Tubuhnya yang besar penuh dengan luka, dan dia sangat kesakitan sehingga dia meraung ke langit. Meridian darah, nyalakan. Tubuh Golden Clear Dragon Blood Lion terluka parah. Itu telah menyulut darahnya, dan kekuatan yang mencekik Ye Chen Feng dan teman-temannya dipancarkan dari tubuhnya yang berdarah. Bos, hati-hati. Ini akan habis-habisan. Merasakan peningkatan kekuatan tiba-tiba dari Golden Clear Dragon Blood Lion, Chaos Divine Beast yang tak kenal takut tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi serius. Aku akan menelan kalian semua. Golden Clear Dragon Blood Lion mengendalikan kekuatan garis keturunannya untuk menekan luka-lukanya. Itu meraung dan menyerang Ye Chen Feng dan teman-temannya. Sword Puppet, terima serangannya. Merasakan aura mematikan dari Golden Clear Dragon Blood Lion, Ye Chen Feng dengan tegas memerintahkan boneka pedang untuk menerima serangan itu. Itu menahan serangan paling ganas dari Golden Clear Dragon Blood Lion. Jiang Yi dan Chaos Divine Beast membantu dari samping, terus-menerus menyerang luka Golden Clear Dragon Blood Lion, menyeberburuk lukanya. Sama seperti Ye Chen Feng, boneka pedang, dan Chaos Divine Beast bertarung sengit dengan Golden Clear Dragon Blood Lion untuk buah naga api Aqua, Mo Feng Yun, yang memasuki gua melalui celah, juga bertarung sengit dengan Grade 7 Heavenly Beast, Golden Armored Heavenly Turtle, untuk buah surga yang berharga. Meskipun pertahanan Golden Armored Heavenly Turtle sangat menakutkan, kekuatan Mo Feng Yun tidak lagi ditekan oleh segel misterius di alam abadi ethereal. Dia bisa melepaskan kekuatan puncaknya. Selain kekuatan serangan yang menakutkan dari tombak hitam artefak surga tingkat tertinggi dan penghancuran dao kegelapan, Chang Kang Golden Armored Heavenly Turtle terus retak. Pancaran cahaya tombak yang tajam menembus celah-celah di tempurung penyu dan terus merusak tubuhnya. Setelah lebih dari enam jam pertempuran sengit, Mo Feng Yun, yang dalam bentuk jiwa binatang buasnya, akhirnya membunuh Golden Armored Heavenly Turtle dengan kekuatan serangannya yang kuat. Dia memperoleh buah surga yang telah dijaga oleh Golden Clear Dragon Blood Lion selama puluhan ribu tahun dan akan matang. Setelah mendapatkan buah surga, Mo Feng Yun menelannya tanpa ragu-ragu dan dengan cepat menyempurnakannya untuk menerobos ke alam kaisar binatang kelas 2. Setelah sekitar satu hari atau lebih, Mo Feng Yun, yang telah sepenuhnya menyerap energi spiritual buah surga, akhirnya mengumpulkan energi yang cukup untuk menembus kemacetan yang telah terjebak dalam dirinya selama beberapa dekade dan menerobos ke alam kaisar binatang tingkat 2. Ye Chen Feng tidak menyadari semua ini. Dia masih bekerja sama dengan Sword Puppet dan Chaos Divine Beast untuk menyerang Golden Clear Dragon Blood Lion. Mereka mencoba yang terbaik untuk membunuhnya dan mendapatkan buah naga api Aqua. Tips menunggu dari admin. Silahkan kunjungi channel admin yang lain. Di sana juga ada beberapa judul yang mungkin cukup menarik untuk diikuti. Choose Check, Portal Keta dan Portal Lanjutan. Terima kasih. Salam portal dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih.